Perhelatan Jatim Kominfo Festival JKF 2022 yang digelar selama 4 hari dari 25 Juli hingga 28 Juli resmi ditutup oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko di Hotel Royal Orchise Garden pada Kamis malam. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengucapkan terima kasih kepada Kominfo Provinsi Jawa Timur yang telah mempercayakan Kota Batu sebagai tuan rumah dalam JKF 2022. Dewanti menyebutkan, perhelatan JKF tahun ini berhasil menyedot puluhan ribu orang untuk datang sehingga perekonomian di Kota Batu kian bergeliat. Kedepan, kegiatan ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk lebih bersemangat dalam melakukan transformasi digital. Sehingga produktivitas, efektivitas, dan transparasi dari seluruh proses penelenggaraan pemerintahan semakin meningkat dan terselenggara dengan baik. Harapan lainnya, transformasi digital bisa diterapkan semakin luas di wilayah Jawa Timur sehingga masyarakat bisa mengakses layanan dengan lebih mudah, murah, dan cepat. Tak hanya layanan, melainkan juga aduan hingga kritik dan saran pada pemerintah. Pendapat senada disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kadis Kominfo Provinsi Jawa Timur, Hudiyono. Menurutnya, Jatim Kominfo Festival menjadi momen penting untuk memberikan informasi digital teknologi kepada halayak. Wujudnya dalam bentuk strategi informasi daerah yang diterapkan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SBBE. Terima kasih Provinsi Jawa Timur yang sudah memberi kesempatan Kota Batu ketempatan. Mudah-mudahan semua acara ini nantinya bisa menjadikan seluruh kota di Jawa Timur lebih bersemangat untuk bisa membuild up Kominfo masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat. Sejumlah inovasi teknologi informasi JKF 2022 dari masing-masing daerah di Jatim diharapkan dapat diadaptasikan dalam pelayanan publik. Pada intinya, masyarakat mendapatkan bagaimana strategi pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik, bagaimana pemerintah membangun sebuah data, bagaimana pemerintah membangun sebuah satu data, Indonesia, Jawa Timur, dan Kota Batu, dan kabupaten-kota lainnya. Ini mendapatkan, masyarakat mendapatkan informasi itu selengkap-selengkapnya. Puncak acara JKF 2022 ditutup dengan pemberian anugrah festival pemenang berbagai kategori digital setiap daerah. Dari kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat agar bisa mengelola informasi dengan baik dan menangkal hoax. Dari Kota Batu, Sam Legowo, Metro TV.